Yo! Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama ku Abu Diyono Wong di game Mobile Legends Lucky guys ya Jadi video kali ini kita bakal kebahas magic guys, dimana kemarin malam waktu aku ada intonan main waktu live streaming guys ya Aku itu main Freya bintang 3mm guys, dibantai dengan kombo yang bisa dibilang itu Kali itu gak bakal nyangka kombo itu, kombo ini tuh bagus banget sebenernya guys ya Yaitu kombo wrestler guys ya Kalo kalian penasaran sama viewerku, permainannya itu bener-bener bagus banget, cantik banget guys ya Langsung menuju ke dalam videonya aja guys ya Let's go! Yo guys, buat kalian yang cari diamond murah, aman, terpercaya, prosesnya cepat dan legal 100% Bisa cek di deskripsi bawah ya guys ya Karena stoknya bener-bener terbatas, kalo kalian mau beli, buruan beli ya guys ya Terima kasih Oke-oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya Jadi di video kali ini, ini dari replay, jadi ini tuh replay itu ramen kemarin malam Jadi ada satu orang, viewerku itu mainin kombo yang bisa dibilang itu unik banget Dan dia tuh bisa counter Freya bintang 3 sama Mage guys ya Ini bisa bikin aku kagum, makanya aku record disini guys Aku pengen record cara main dia dan mainnya tuh bener-bener bagus banget dan rapi guys ya Disini dia pake edgy skill 2 Eh, ini edgy skill 1 guys, sorry salah Edgy skill 1 dimana itu bisa discount 15% ya guys ya Bisa dibilang ini commander yang dipake oleh juara MC IC juga Yang Richard ini guys ya, dia juga pake commander ini Dan dia disini tuh mainin sinergi wrestler ya guys ya Dicampurin dengan celestial guys Untuk awal-awal itu dia mainnya Pake Camilla, Martis 2 biji Sama Zaz ya guys ya Bisa dibilang kalo kalian udah punya Zaz di awal itu Udah enak banget guys Oke, kita akan belajar dari si Kuila ini guys ya Dari cara permainannya dia guys Oke, disini Martis bisa cocol Dia cocol lagi dan dia cocol lagi guys ya Ternyata Martis itu salah satu counter yang Zaz ya guys ya Kalo kalian bisa liat tuh dicocol anak buahnya itu mati semua guys sekali cocol Gila ya Dan dia disini tumbang sekali guys ya Dia kalah sekali Oke, disini ada Chou ya guys ya Kita akan liat dari cara permainannya dia guys Oke Apa yang dilakukan oleh Kulia Kuila ini tetep pake kayak gini ya guys ya Dia pake 2 Martis Camilla sama Zaz ya Dan dia bertemu si Do you ready? Dia bermain Lostrik pake Ragnar guys Jadi si Kuila ini mendapatkan uang 1 gold tambahan Dan dia langsung ngejual 2 Mia-nya guys ya Oke, dia ngejual 3 hero-nya Untuk dapetin gold di 10 gold ya guys ya Oke, dia udah mulai beli Akai disini Gak masuk akal ya guys ya Di awal dia langsung dapet Popol Kupa guys ya Ini bener-bener Hal yang sangat kemungkinannya itu kecil guys Karena di level 5 itu Kemungkinan dapet Popol itu cuma 5% guys Dia bener-bener orang yang sangat beruntung sih Menurutku bisa dapet kayak gitu Dia langsung beralih untuk main ke summoner ya ini guys ya Dia pake 2 Martis Summonernya Popol Kupa sama Zaz Sama 1 Camilla guys ya Oke, disini Popol Kupanya udah bisa ngeluarin Serigala ya guys ya Dimana Serigalanya ini Belum-belum bisa jadi tank yang bagus dan kuat banget di awal guys Kalau awal-awal dapet Popol Kupa ini Otomatis dia bakal winstake banget sih Disini si Kuila ini masih kalah sekali doang ya guys ya Si Kuila Tiga satu Dan Kuila ini adalah orang ke Enam ya guys ya Oke Permainan dari Kuila ini Bikin aku langsung record sih Oke disini dia beli item copy ya guys ya Dia ambil item copy Jadi item yang copy 2 item ya Oke dia disini tuh Beli asasin semua ya guys ya Dia masih bingung sih Dia mau main ke arah mana itu masih belum tau ya guys ya Masih galau ternyata Sorry ya guys ya Tulisan returnya ketutupin Ketutupin Nutupin ya guys ya Soalnya ini dari replay guys Tapi Serius guys Ini kombo yang harus kalian tau Banyak orang itu Gak sadar sih Kalau kombo ini tuh bagus banget sebenernya guys Aku sendiri tuh kaget sih Ketika Pas di late game lawan ini guys Waduh aku itu kaget sih guys Betapa kuatnya tuh keliatan banget Anjir di late game Oke disini dia tetep mainin Zaz Dan popol kupanya tuh Dikasih item copy guys Jadi dia dapet Golda Staff sama Bersikar Puri Kalian bisa liat Serigala yang dikeluarin Popol Kupa tuh Gak ada opet guys Enak banget itu Oke si Kuila menjual AKE juga Jadi dia Total 20 go Dia nabuh di atas 20 ya guys ya Dan dia mulai Membeli Valir Esme Sama Harith ya guys ya Oke dia masukin Valir disini Sama Esme Mungkin dia untuk Aktifin Western Oh enggak Dia gak jadi Dia lebih milih untuk Aktifin Aktifin Elementalis ya guys ya Oke Permainan dia tuh Main summoner Elementalis disini guys Sama Celestial Dan untuk musuhnya tuh Ada yang main MAGE guys ya Jujur aja itu Aku ngerasa guys Kalo wrestler itu Bakal sulit tuh Untuk lawan MAGE sebenernya Cuman dia tuh Bisa ngebantai MAGE guys Itu nilai plusnya Dari Kuila sih menurutku Sampai aku bikinin video guys Karena aku penasaran Dengan gameplaynya dia guys Gameplaynya soalnya Oke banget gitu loh Kayaknya dia prediksi aku Dia bakal beli Jawa head Sini guys Oke Dia beli Jawa head Sama D-Rod ya guys ya Dan dia disini udah level 6 guys Aku disini tuh main transisi guys ya Main Freya bintang 3 nanti Di late game Oke si Dare ini udah jadi Tiga MAGE Kita kembali lagi Ke kuila guys ya Kuila udah punya aurora disini guys ya Oke Masih belum pasti dia mainnya Awalnya dia tuh pengen ke MAGE sebenernya guys Cuman karena emang dia dikasih summoner ya Why not gitu loh main summoner di awal Apalagi jadi 4 summoner guys 4 summoner di awal itu Bagus banget sih menurutku Karena summoner sekarang itu lagi meta banget guys Bisa berikan damage yang sangat sakit Uh disini dia abad katut kaca sama Gwynivir guys Gak mikir panjang sih kalo kayak gini guys Dia memang lagi juga harum juga ya draftnya guys ya Apa yang dia dapet itu Bagus semua guys Bayangkan aja dia udah jadi 4 Celestial, 3 wrestler, sama 2 summoner guys Bener-bener Totalnya hoki banget sih dia Dari Kartunya tuh harum banget guys Parah Dapet Gatot Dapet semuanya dia Apa yang dia mau main itu dikasih semua coi Tinggal dibeli semua Tinggal dia jadi 4 summoner Ini bakal OP banget sih Oke disini dia berikan milah sama Gwynivir ya guys ya Oke damage yang diberikan ke Kuila ke Dare Dark ini tinggi banget ya Dan disini Kuila itu cuman kalah sekali doang guys Menakjubkan ya permainannya guys ya Kita harus belajar dari viewer kita juga guys Karena aku disini membangun channel itu Ya kita sama-sama belajar gitu loh Dan mungkin buat kalian yang belum tau guys Aku itu ngadain turamen tiap hari Waktu live streaming ya guys ya Jadi Aku ngadain turamen itu Yang menang itu bakal ada hadiahnya guys ya Hadiahnya itu adalah 50 ribu untuk juara 1 guys Jadi tiap kali waktu aku live stream itu Aku pasti ngadain turamen sih Jadi buat kalian yang mau ikutan turamen Ya kalian nonton live stream aja guys ya Caranya kalian tinggal join group Waktu aku nanti share guys Oke disini Untuk si Kuila udah dapet DG juga ya Jadi otomatis dia pasti main ke summoner guys Damagenya super duper sakit Item yang dia pegang Cuman BOD ya Sama item copy Item copynya ditaruh di gatot kaca Dan disini pasti dia bakal beli DG sama Zaz guys Karena DG nya mau bintang 2 Lumayan sih menurut aku DG bintang 2 Oke disini dia beli DG sama Zaz ya guys ya Dia langsung fokus ke wrestler disini Karena dia dapet wrestler Dia dapet Cecilion disini guys Dia dapet Cecilion disini guys Dia bakal buang Martis kayaknya guys Dia bisa buang Martis disini Martis bisa dia jual Martis bisa dia jual sih sebenernya Martis bisa dia jual sih sebenernya Oh Ternyata dia lebih memilih DG daripada Popol Kupai guys ya Dan disini dia bertemu Maki guys Kalian bisa lihat ya Apa gak orestelernya akan memenangkan melawan Maki guys ya Makinya udah punya Odette loh itu Kalian bisa lihat ya Itu sakit banget coy damage nya Parah coy Tuh kalian lihat ya Maki pun di pantai sama dia guys Gak ada ampun sama Kuila ya guys ya Mungkin disini dia perlu upgrade level juga sih Ke level 8 nih guys ya Supaya dia bisa aktifin 3 summoner sih Jadi dia lepas Martis Ganti sama Cecilion Terus abis itu dia masukin Popol Kupa Jadinya 4 summoner guys Disini tuh aku ambil BOD guys ya Aku gak bakal fokus ke permainanku Tapi aku bakal fokus ke permainannya Kuila guys Karena emang permainannya dia tuh Unik banget dan bagus guys Sampai aku record gitu loh Disini Kuila ini ambil Minotaur ya guys ya Kuila ini ambil Minotaur Dan dia langsung ganti Martis sama Popol Kupa harusnya Jadi disini aktif 4 summoner Aku juga gak tau kenapa dia ambil Minotaur disini guys ya Tapi menurut dia Minotaur itu dijadikan stuner harusnya guys Jadi untuk stun guys Oh ternyata Minotaurnya diputuskan untuk dijual ya guys ya Oke Dia memilih untuk menjual Minotaur ternyata guys Oke Gatotnya disini punya buku sama bakar ya guys ya Karena dapet dari Mage Terkopi Mage nya guys ya Kalian bisa liat ya itu sakit banget guys damage nya guys Parah coy Gila Mage pun dibantai Gak ada ampun loh Dia bakal beli kari sama Popol Kupa harusnya ini guys Aku gak tau sih kenapa dia masih menyimpan Martis sih guys ya Kita akan liat dari gameplaynya aja Padahal dia udah 4 Celestia loh Oke untuk musuhnya ini main asasin Summoner ada yang main Mage Saya akan menemukanmu ke partner Dexter Mage nya banyak ya guys ya 4 orang kalau diliat Kenapa dia masih simpen Martis ya Aneh banget loh Bikin aku penasaran guys Tujuannya itu apa dia main summoner Eh tujuannya apa dia nyimpan Martis Karena Martis kan udah gak kepake guys menurut aku Cuman dia masih nyimpan sih Sesiran juga bisa bintang 2 by the way Oke kita liat disini guys ya Belur-belur kuat banget guys Breastler dari dia ini Bener-bener gak ada ampun coy Wah gila coy Sakit sekali guys ya damage dari Kuwila ini guys ya Menang dia guys cuman kalah sekali coy Mantep kali guys ya Oke Disini Kuwila masih belum menjual Martis nya guys ya Dan disini dia memutuskan untuk memainin Cloud D dulu Untuk aktifin R.O.D.T.O ya guys ya Jadi R.O.D.T.O itu berguna untuk nambahin Goal guys Tuh kenapa dia ganti lagi Oke Dia ganti ganti dulu Oke Disini Ini Cloud D nya dia itu Bener-bener dimanfaatkan untuk dapetin duit juga guys Dan aku gak tau apa yang dia dapetkan itemnya disini Kayaknya dia itu dapet R.O.D.T.O Sinergi guys Dan si Kuwila ini udah upgrade level loh B.T.W guys Gak keliatan lagi itemnya Resslernya di D.G Dia kurang satu wrestler lagi sih B.T.W Oke Dia ngelepas empat summonernya terlebih dahulu guys disini Oke Dia rela mengorbankan Empat summoner untuk ke-6 western nih guys ya Salah satu tindakan yang berani menurut aku guys Ini guys Datutnya lompat disini Mage nya bener-bener sakit guys Tapi disini guys ya Kalian bisa liat Dengan adanya Golden Staff dan Ressler itu membuat Mage nya itu gak bergerak coy Gila banget sih kalian bisa liat tuh Gila loh Cloud D nya itu bener-bener annoying banget guys GGWP guys ya Bener-bener mantep banget coy Sungguh menyeramkan sih menurutku kombonya dia ini Dia punya item Golden Staff sama Ressler ya Buat Cloud D itu oke banget guys Karena Golden Staff itu udah main attack speed Jadi disaat dia ulti Attack speednya itu kenceng banget ya Abis itu duar-duar-duar-duar-duar-duar-duar Kedak stun semua guys Area lagi Oke Cloud D nya disini dia buat jadi bintang 2 guys Dan dia memutuskan untuk ambil Sun disini guys ya Dan dia ngejual DJ nya guys Memang sih Kalo di late game itu Sun jauh lebih bagus guys Oke Klamillanya disini nge-skill guys Gila sih Tiap kali Klamillanya nge-skill ya guys ya Cloud D nya juga nge-skill Itu nge-skill banget guys Tuh itu rantok semuanya boy Sampai ujung gila Aku yakin pasti banyak yang pake kombo ini sih nanti guys Bagus ini kombo nya men Karena kenapa guys Karena itu jarang orang itu main Ressler guys Oke Dia ngambil Cloud D disini guys ya ternyata Dan dia lebih memilih ambil Zaz bintang 2 Dan kalo aku jadi dia sih Nabungnya di atas 10 gold sih Atau gak jual Martis Gila dia masih menang loh Kalahnya cuman sekali anjay Dia mainnya tuh Lebih ke agresif guys Jadi dia itu upgrade level cepet Terus jadikan 6 Ressler Cuman dia belum jadi 4 summoner ya disini Disini maginya sih Sakit banget ya damage nya ya Kena meteor nya Aurora Tapi guys ya ketika stunnya masuk Itu gila banget sih Itu membanting keadaan banget sih Menurut aku Kalian liat disini Masih menang guys ya Masih menang dia Belum kalah coy Powernya 71 si kuila guys Oke disini ada 2 Ressler guys Kalo aku jadi kuila Pasti ambil Ressler juga guys Otomatis dia bisa masukin 4 summoner ya guys ya Karena Resslernya dapet Si kuila langsung ambil Ressler disini guys Dengan itu dia bisa jadiin 4 summoner Bahkan lebih kuat lagi kalo kayak gitu Berarti disini dia total pake 2 kristal ya guys ya Dia pake 2 kristal Yaitu di Cloudy sama di Curry Dan disini Guinevere nya dicopot sama dia guys Dan disini dia mungkin fokus ke Cloudy bintang 3 guys Oke martisnya dijual disini Dia memutuskan untuk jual martis Dan ini kombo yang Beler-beler gila banget sih 2 kristal Ressler Dia jadi 6 Ressler 4 summoner 4 celestial 3 mm ya guys ya Gak perlu 6 mm guys Dan kayak begini itu Udah sakti banget guys Berrrr Kalian bisa liat ya Sabernya guys Dipikir gak bergerak coy Sabernya itu cuman bisa ngeskill sekali guys Saber bintang 3 loh bayangin Saber bintang 3 Dibikin cuman bisa ngestone sekali Dibikin gak bergerak coy Sebenernya aku itu udah sering ketemu kombo ini guys Cuman aku itu mungkin kurang sadar ya Kalo kombo ini tuh bagus banget sebenernya guys Makanya aku Gila sih Aku ini seneng banget sih Liat dia permainannya guys Bagus banget guys Oke Dia liat disini guys Musuhnya tuh gak ada yang main Cloudy guys Oh ada kayak Oh Gak ada yang main Cloudy kan Cuman dia doang guys Emangnya dia ngincernya Cloudy bintang 3 disini Oke guys Disini dia tuh lawan aku guys ya Kalian bisa liat tuh Cloudy-nya guys Bener-bener Campret banget guys Cloudy-nya dikasih VOD sama Golden Staff sih Gak ada obat Tinggal satu nyawa aku langsung guys Kita liat gameplayku dulu guys Disini kalian bisa liat gameplayku ya guys ya Duitku tinggal 12 Oke Disini mah cuman lawan-lawan biasa ya Krip lawan biasa guys Gila sih Aku Jujur aja gak nyangka guys Bisa dibantai guys Freya ku udah max main padahal disini Oke disini freya ku udah 2 biji guys Dan aku kalo gak salah itu Dapet cloning 1 lagi deh Nah kan aku dapet cloning 1 guys Disini guys ya Aku ngejual basia guys Aku ngejual semua Langsung aku full all in roll ini guys All in roll demi dapetin freya bintang 3 disini guys Nah disini aku jadiin freya bintang 3 guys Jebret Jadi freya bintang 3 disini guys ya Disini titik comebackku guys Kita kembali lagi ke kuila Oke disini powernya tinggi banget ya kuila ya guys Yang lain bisa liat ya Laudenya guys Unti berrrr Kestun semua coy itu Gak ada obat coy itu Kestun semua ya Dibikin gak bergerak anjay Gila sih Bayangin aja guys Sisa 25 ya Nah disini tuh aku ketemu kuila guys Aku ketemu kuila ya guys ya Disini aku udah freya bintang 3 Udah item kayak gini Dan aku itu memutuskan untuk ganti Positioning guys Karena kalo misalkan kita ketemu wrestler Bahaya banget kalo freya ditaruh di depan guys Makanya disini tuh Freya nya itu aku tuker posisinya guys Positioning nya aku tuker Oke kita liat di bagian kuila aja guys Oke kita liat bagian perspektif ku aja guys Oke kita screenshot ya guys ya Disini tuh aku menang guys Lawan si kuila guys ya Aku menang lawan si kuila disini Karena dia lawan sama minorku guys Si kuila ini tumbang sekali guys Jebret Aku berhasil kalah itu udah seneng sih Wah Kayaknya aku menang nih Tapi disini guys Uangnya kuila ini 76 guys Kalian liat ya apa yang dilakukan dia guys ya Langsung all in disini guys Gak main-main lagi dia all in men Disini yang dia lakukan adalah Kejar bintang 3 Claude guys Hilang roll terus dia guys Parah coy Sunnya bintang 2 Claude dapet lagi Gila sih Kita liat dari perspektif ku aja guys ya Kita liat disini guys ya Perhatikan guys ya Freya ku guys Freya ku itu dijadikan crew Coi kalian bisa liat tuh Dijadikan crew Coi langsung seketika mati Gila loh Gak ada obat guys Itu Claude masih bintang 2 guys Bayangkan Claude nya masih bintang 2 Tuh kalian liat tuh Disstun anjay Oh my god Sisa 5 darahku guys Dan aku itu dapet kapasitos Kalau gak salah disini Aku langsung ambil slot disini guys Dan kuila ini bingung sih Mobil apa sebenernya guys Karena dia tuh Butuh slot juga sebenernya Cuman yang ambil slot aku Dan dia memutuskan ambil MM disini guys Kita liat kuila guys ya Dia kalau misalkan Dapet slot 1 Dia bisa jadi 6 MM 6 wrestler sih guys Sebenernya Bayangkan guys Langsung bintang 3 Claude guys Waduh itu Powernya 139 ya Bayangkan guys Guila banget ya Oke kita liat disini guys ya Preyaku bintang 3 Kalian bisa liat guys ya Gajah apa-apanya Sama kalau di bintang 3 Wrestler guys Cebret Ngestun terus coy Gila loh Kalian liat tuh guys Sekali udah kena stun Preyaku guys Mati langsung Tuh kalian liat tuh guys Sekali preyaku kena stun Ini tuh pasti mati guys Langsung pulang Kamu disini guys Begila sih Gameplay yang sangat bagus Dari kuila guys ya Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Semoga kalian suka Sama kombo wrestler Kalian bisa coba juga Karena wrestler itu Bisa dibilang kombo yang Agak terlupakan sih sekarang guys Jarang mainin ya guys ya Sekali lagi Jangan lupa Yang belum subscribe Jangan lupa Ditekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Dihkan layan lonceng Untuk dikasihnya Supaya akan dapet notif Kalau kalian streaming Ataupun upload konten Kalau suka sama video ini Jangan lupa di like Gak suka di dislike aja So thank you so much Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Jangan lupa like